Intro Selamat petang, salam sujatera isu hangat petang ini Sabar untuk 3 bulan lagi Hamzah beritahu ahli politik beria jadi Perdana Menteri Berita sepenuhnya Semua pihak yang menggesa supaya Parlimen dibuka berharap Diharap bersabar dan menunggu sehingga September atau Oktober Selepas negara mencapai imuniti kelompok Kata Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin Beliau berkata demikian ketika mengulas cadangan sesetengah pihak Agar pembukaan Parlimen, semula Parlimen dibuat secara hibrid Setiausaha Agung Bersatu itu berkata Kerajaan Perikatan Nasional PN tidak takut dengan pembukaan semula Parlimen Sabar sekejap Sekarang kita ada program vaksinasi Menjelang September atau Oktober Kita akan sampai matlamat kita Kemudian bukalah Anda nak bertumbuk nak buat apa dalam Parlimen Anda media bagitahu semua orang Khususnya ahli politik yang beriaya sangat hendak menjadi Perdana Menteri itu Agar bersabar untuk 3 bulan lagi Kata beliau menurut laporan Sinar Harian Hamzah turut meminta pihak pembangkang bersabar Sehingga negara mencapai imuniti kelompok Anda sudah ada nombor dan serang Masa itu tidak mengapa Sebab kita sudah ada imuniti kelompok Yang sekarang ini tiba-tiba nak buat untuk apa soal beliau Ahli Parlimen Larut itu berkata Jika sidang Parlimen dilaksanakan secara hibrid Perkara pertama perlu dibuat adalah mengenai Perintah Tetap atau Standing Order Perintah Tetap Hibrid Parlimen Hibrid macam mana Kena duduk berbincang bagi membuat Perintah Tetap Parlimen Hibrid dulu Berapa lama ia akan mengambil masa Dua minggu tidak cukup Tambah beliau Beliau juga menarik perhatian kepada jumlah orang yang perlu diuruskan sekiranya Parlimen bersidang Ada lebih 200 ahli Parlimen Kalau setiap seorang bawa pegawai mereka sudah lebih 400 orang Pegawai di Parlimen sahaja ada 300 orang Katanya dan menambah itu tidak termasuk pemandu dan kaki tangan sokongan Jumlahnya akan cucah seribu orang Kalau kita buka Parlimen dan bersidang dari pagi sampai 6 petang setiap Isnin hingga Kamis Kita beri ruang kepada musuh COVID-19 menyerang kita Berita di petik dari FMT Sekian isu hangat petang ini Jangan lupa tekan butang subscribe Dan kita jumpa lagi Bye-bye